Hup, kamu kemana? Cari tanah kuburan! Untuk siapa, Pak? Untuk Papa. Tapi hari itu langsung berubah. Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih, sahabat John Pregador, karena sudah setia mendukung channel ini. Saya berdoa, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tanda-tanda seseorang dikatakan mau meninggal. Tentunya ada sesuatu yang dia lakukan menjelang dia dipanggil Tuhan. Yaitu kebaikan-kebaikan yang tak pernah kita duga. Kita akan dengarkan dari Evangelis Dautoni langsung tanda-tanda orang mau meninggal. Tentunya sebelum kita meninggal, pastikan kita akan mendapatkan mahkota yang disediakan untuk kita di sorga. Dan untuk mendapatkan mahkota ini, Evangelis Dautoni akan menjelaskan secara tuntas. Agar sebelum kita meninggal dipanggil Tuhan, kita sudah mendapat sesuatu yang dipersiapkan untuk kita di sorga nanti. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung mendengarkan khotbah Evangelis Dautoni. Selamat mendengarkan. Sorga dan Firdaus itu beda. Firdaus adalah bagian dari sorga. Sorga saat ini tidak ada orang mati. Yang ada adalah Malekat dan Tuhan. Tapi Firdaus tempat orang-orang yang mati dalam Tuhan. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Suatu kali Tuhan bicara sama saya, Daut siapkan tanah kuburan untuk ayah kamu. Itu dua minggu sebelum ayah saya meninggal. Saya ngomong sama adik saya, Yohan. Han, kita kendelingan Karanganyar untuk cari tanah kuburan. Untuk siapa Daut? Untuk Papa. Eh, Papa memang mati toh? Iya. Papa saya sehat, tidak sakit. Saya ke rumah Papa saya. Pak, Daut kamu kemana? Cari tanah kuburan. Untuk siapa, Papa? Untuk Papa. Loh, aku memang mati toh Daut. Iya. Papa saya itu percaya Yesus, tapi mulutnya belum bertobat. Dia maki-maki pembantu, maki-maki mama saya, semua dimaki-maki. Maka disebut Bapak kresek. Selalu kresek bunyi terus. Itu kebun binatang semua. Tapi hari itu langsung berubah. membaik-membaikin mama saya, membaik-membaikin pembantu. Pacek motor, pacek-pacek dibayarin semua. Setelah itu dia setrika, bajunya dia semua, dan menyiapkan makanan untuk mama saya dan pembantu-bantu untuk stok. Siapin semua. Itu nyetrika baju yang mau dipakai untuk penguburannya dia. Dan apa yang terjadi? Waktu saya khotbah di Jakarta. Waktu saya khotbah di Jakarta, saya ke Surabaya. Waktu itu untuk khotbah di tempatnya Pak Irman Santoso. Saya dijemput Pak Bambang, jembatnya Pak Irman. Begitu saya tiba bandara Surabaya. Tuhan bicara. Daud, ada apa Tuhan? Hari ini ayahmu ku panggil pulang. Batasnya jam 10 malam. Sebelum jam 10 malam, engkau beritahu keluarga dan engkau boleh berdoa. Dan beritahu teman-temanmu. Saya ngomong Pak Bambang, Pak Bambang, ada apa ini? Ayah saya mau meninggal, nanti ngelayat dateng ya. Pak Bambang, dia gini. Loh, Pak Daud, Papamu sakit tak? Engkak. Saya telpon Mama saya. Mah, Mama di mana? Ini sama Papa, baru makan bakso. Jadi Papa saya itu makan bakso. Mah, ada apa ini? Malam ini, batasnya jam 10, Papa mau dipanggil Tuhan. Hah? Opo Daud mati? Iya. Jadi dia, Mama saya, Papa saya makan bakso, Mama saya gini. Tentang lagi mati. Adik saya, kakak saya, tak telpon semua. Teman-teman tak telpon semua. Jadi sebelum, ini dipanggil, tak telpon semua. Eh, nanti dateng ya. Ini batasnya jam 10 sebabnya. Sehat! Dan apa yang terjadi? Hanya mencret aja. Pagi, saya itu, pagi saya makan bakso. Mama saya, jam 8 malam, serangan jantung. Tentang, jam 9 saya doa, Tuhan, beri aku kesempatan, untuk terakhir kalinya, aku melihat Papa saya. Tuhan tidak menjawab. Karena apa? Saya ingin, kan waktu jam 9, ke Solo, wah tidak cukup. Saya doa lagi, Tuhan beri waktu. Saya telepon, Papa gimana? Di ruang SU ini. jam 9.30 malam, saya berdoa, Tuhan, gendakmu yang jadi. Waktu saya berkata, menyembahan, jam 9.30 malam, saya doa, menyembah Tuhan, Tuhan bicara. Hari ini, jam ini, detik ini, ayahmu bersama aku di Firdaus. Itu seperti, tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya di Surabaya, saya bisa melihat Papa saya sendiri. dipegang sininya semuanya. Dan dalam tubuhnya keluar cahaya. Naik ke atas. Ada pintu. Pintunya terbuka. Pintunya emas. Bukan aluminium. Emas. Buka. Langsung didok. Tok. 6-9 tahun. Bukan di sini, tapi di pintunya. Baru saya ngerti. Yang dihitung di Firdaus, beda dengan di KTP. Kalau KTP kan lahir. Betul? Tetapi itu dihitung. Sejak dalam kandungan. Waktu sel telur, sel sperma ketemu. Itu disebut hari pertama. Makanya kalau orang aborsi, menggugurkan kandungan, itu adalah pembunuhan. Karena apa? Karena sejak dalam kandungan, sudah dihitung kehidupan. Tok. 6-9 tahun. Langsung. Papa saya masuk. Berubah. Jadi muda. Jadi, nanti kita di Firdaus, semua berubah jadi muda-muda. adanya putih. Disitu dijemput ambat Tuhan, namanya Stefanus Pinky, yang meninggal berapa bulan sebelumnya. Langsung gini, kok jangpak, kita ketemu lagi di sini. Berarti kita nanti di Firdaus, saling mengenal. Saling apa, darah? Saling apa? Kok jangpak ada di sini, kita ketemu lagi. Haleluya. Sampai apa saya? Ikut. Saya lihat. Banyak sekali jumlahnya di Firdaus itu, bajunya putih-putih, dan penyembahannya beda dengan yang di gereja. Kalau di gereja kan gini, ada yang gini, sambil ngantuk, sana enggak, darah. Soalnya itu penyembahannya beda. Gini, darah. Disebut segenap hati, segenap jiwa. Searah semua. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, suruh papaku keluar. Aku yang gantiin, kok enak di situ? Papa saya gini, aku ada di sini ya. Tuhan bicara, belum waktunya. Dan Tuhan beritahu, satu rahasia, yaitu tentang mahkota, tapi saya hanya diberitahu tentang rahasia dua mahkota. Mahkota yang pertama adalah mahkota kemuliaan. Apa saudara? Mahkota apa? Mahkota kemuliaan itu adalah mahkota utama. Jadi kalau orang yang percaya Yesus, mempertahankan iman, mati dibunuh, martir. Itu mahkota nomor satu. Dan pemberitaan Injil. Injil itu diberitakan, orang itu percaya atau tidak. Itu juga bagian dari mahkota kemuliaan. Nah, termasuk saya bertobat dalam pelayanan pendeta Gilbert. Dalam pelayanan saya, banyak yang bertobat. Itu bagian saya, Gilbert dapat semua. Jadi, inspirasinya multi level marketing itu dari sana. buah-buah. Jadi, buah penginjilan. Nah, terusan, biaya anak sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan, dan dia memberitakan Injil. Itu adalah mahkota nomor satu. Karena penginjilan adalah perintah Yesus Kristus langsung. Ngomong sebelahnya, beritakan Injil. Jelas? Dan yang kedua, mahkota kehidupan. Apa saudara? Mahkota kehidupan itu adalah buah-buah pertobatan. Melayani gereja, terima tamu, jenguk orang-orang sakit, bantuan sosial, bangun gereja, pembangunan gedung. Itu adalah mahkota nomor dua. Jadi, mahkota nomor satu adalah penginjilan. Makanya, saudara, saya beritahu, dimanapun engkau tempat, beritakan Injil. Terusan, saya ngomong sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan, Tuhan? beritakan Injil. Pintunya ditutup. Istri saya, telpon saya, Papi, Papi sudah dipanggil Tuhan. Jam berapa? 9.45. Tepat. Saya sudah lihat Papi di situ. Sebelum jam 10, dia aku panggil. di situ saya baru mengerti, bahwa penginjilan itu adalah mahkota utama. Tentu Tuhan kita adalah, jadi mulai hari ini, saudara, dimanapun engkau berada, dimanapun tempat, engkau harus apa, saudara? bersaksi. Saksi tentang apa? Yesus Kristus. Nah, kalau saudara, menghadapi, masalah okultisme, saya ajarin suatu doa, suatu kali, saya diajar doa Bapak kami, tidak hafal-hafal. Pendeta, ini ngomong sama saya, Pak Pendeta, bagaimana caranya doa, yang singkat, jelas, padat, beres. Dia ngomong, karena kamu doa Bapak kami, tidak hafal-hafal, tak ajarin satu doa saja. Dan doa itu, saya lakukan, seumur hidup saya. Doanya gini, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Terima kasih, sahabat John Pregador, sudah mendengarkan kotbah praktis, dari evangelist Dawud Tony. Saya yakin dan percaya, kita pasti diberkati, melalui kotbah hari ini. Dikatakan, seseorang yang mau meninggal, pasti ada tanda-tanda yang aneh, yang positif dari seseorang. Dia akan berbuat baik, dan berlaku, 180 derajat, dari hal-hal yang sebelumnya, dia kerjakan. Tentunya, dia akan mempersiapkan dirinya, untuk pulang kepada sang pencipta. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mereka yang pulang, kepada sang pencipta, sudah menyiapkan tempat, yang terbaik di sorga, sudah berhak menerima mahkota, atau upah, dari apa yang mereka kerjakan, selama hidup di dunia. Oleh karena itu, selama kita masih hidup di dunia, marilah kita, bekerja, bekerja, dan terus melayani Tuhan. Berilah yang terbaik, dalam pelayanan, dalam membantu, dalam hal apapun, yang kita bisa lakukan, yang positif, kita lakukan. Karena semua itu, akan diperhitungkan Tuhan. Evangelist Tautoni, sudah disampaikan, bahwasannya, ada mahkota, yang utama di sorga, yang disiapkan Tuhan, bagi mereka, yang melayani Tuhan. Khususnya, penginjilan. Mereka yang penginjilan, mereka yang mati martir, mereka yang mati, demi iman mereka, mereka yang berhak mendapat, mahkota, nomor satu di sorga. Memang di sorga, tersedia lima mahkota, yang Tuhan sediakan. Alkitab juga sudah beritahu, apa saja lima mahkota itu. Tetapi, marilah kita kerjakan, apa yang menjadi bagian kita. Pastikan, selama hidup, kita berbuat baik, kita melayani Tuhan, kita tidak ada serong, kita tidak ada timbangan, yang tidak adil, dan lain sebagainya. Selama hidup, mari beri yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Sehingga, ketika dipanggil, kita sudah siap menerima, apa yang menjadi bagian kita. Rasul Paulus mengatakan, di Filipi 1, ayat 21, Karena bagiku hidup, adalah Kristus, dan mati, adalah keuntungan. Tetapi, jika aku harus hidup, di dunia ini, itu berarti, bagiku bekerja, memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jadi, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, berarti kita diberikan kesempatan untuk bekerja, memberi buah. Karena apa yang kita berikan selama hidup, itu akan diperhitungkan, menjadi pahala, menjadi upah, bahkan mahkota, kemudian di sorga. Jadi, bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan, karena kita bisa bertemu, muka dengan muka, dengan Kristus. Sang Pencipta, yang memberikan semuanya untuk kita. Jadi, hidup memberi buah, mati adalah keuntungan, karena di sana, kita bisa bertemu dengan Bapak di sorga. Terima kasih, sahabat John Pregador, Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, sungguh kami diberkati, melalui pelayanan Evangelis Dautoni. Kami tahu, dan yakin dan percaya, sorga itu ada. Ada Firdaus, ada sorga, di mana kami akan ditempatkan di sana, ketika kami kembali kepada Sang Pencipta. Tuhan, sebelum kami kembali, perkenankanlah kami, berikanlah kami kesempatan, untuk berbuat baik, dan memberi buah, selama hidup. Sehingga, kami akan mendapat upah, hadiah, dan mahkota di sorga. Terima kasih, Tuhan. Berkatilah hambamu Evangelis Dautoni, berkati kru yang melayani, serta berkati pendengar, setia John Pregador. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton!